Pemirsa Lyodra Ginting, peserta yang masuk Grand Final Indonesian Idol 2020, terus mendapat dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. Untuk mendukung agar dapat menjadi The Next Indonesian Idol 2020, seribu orang siswa SMA Santo Thomas Dua Medan adakan doa bersama dan dilanjutkan dengan voting masal untuk Lyodra. Seribu orang siswa SMA Santo Thomas Dua Medan kamis pagi adakan doa bersama untuk kemenangan Lyodra Ginting yang kini telah masuk di Grand Final Indonesian Idol 2020. Seluruh siswa berbaris di halaman sekolah meminta restu kepada Tuhan agar kemenangan Lyodra menjadi superstar baru dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kota Medan. Kota bersama, seribu siswa bersama guru melakukan voting masal, memilih nama Lyodra agar menjadi juara. Menurut Nelson Nababan, Kepala Sekolah SMA Santo Thomas Dua Medan, voting masal merupakan bentuk apresiasi kepada Lyodra yang sudah menjadi idola dan membawa bangkit nama sekolah. Sehingga Yayasan Sekolah Santo Thomas memberikan dukungan terhadap Lyodra dari seluruh sekolah satu yayasan di Indonesia. Kegiatan kita tadi pagi adalah wujud kebersamaan dan niat hati yang sungguh-sungguh untuk mendorong Lyodra. Kalau selama ini yang kami buat di sekolah Lyodra, di sekolah kami, setiap pagi kami adakan ibadat dan doa, dan senantiasa Lyodra kami doakan di dalamnya, baik di pagi hari maupun pulang sekolah. Itu selama ini. Kepala Sekolah SMA Santo Thomas Dua Medan, Nelson Nababan, juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap anak didiknya yang telah berprestasi, serta meminta agar Lyodra dapat menjadi idola yang tetap rendah hati, tidak sombong, dan tetap mengingat Tuhan. Dari Medan, Eka Hetrian Syah, INews, melaporkan. Dari Medan, Eka Hetrian Syah, INews, melaporkan. Dari Medan, Eka Hetrian Syah, INews, melaporkan.